Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten melakukan penanda tanganan metak kesepakatan bersama antara DPRD Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Sosialisasi Penerangan Hukum bagi pimpinan dan anggota LPRD Banten oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten pada hari Kamis 9 Desember 2021. Dalam acara ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Banten pimpinan fraksi AKD, Komisi, Badan Kehormatan, Bapen Perda, Sekretaris DPRD Banten Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Sekretariat DPRD Provinsi Banten Di tempat yang sama turut hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Ferry Wibisono SHMHCN dan jajaran serta PLT Sekretaris Daerah Provinsi Banten beserta staff dan jajarannya. Ketua DPRD Provinsi Banten Andersoni dalam sembutannya menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Tinggi Banten atas terlaksananya kegiatan hari ini. Ada pun ruang lingkup dari nota kesepakatan bersama ini mengenai penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta pembentukan produk hukum daerah yang meliputi pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan dalam rangka pemulihan atau penyelamatan keuangan atau kekayaan dan aset. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Ferry Wibisono SHMHCN lalu menyampaikan beberapa hal yang mengenai penerangan hukum yang diperihal transparansi anggaran dan undang-undang ITE. Mengenai kegiatan hari ini, Andersoni berharap DPRD Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten dapat menjalankan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mewujudkan tujuan Provinsi Banten. Tim Meliputan Banten Parlemen TV Tim Meliputan Banten